Tidak ada sesupun amaliyah, perbuatan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak dikerjakan daripada sahabat. Sehingga kalau ada sesuatu amal yang kita kerjakan pada hari ini, amal ibadah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya untuk mencapai derajat taqwa, dalam rangka sekarub mendekatkan diri kepada Allah, kita kerjakan pada hari ini dan kita sangka itu ibadah, tetapi para sahabat tidak pernah mengamalkannya. Tidak ada seorang kundi antara mereka yang mengerjakannya, maka amal itu batil. Karena kalau itu ibadah, ketaatan kepada Allah, takarub kepada Allah, pasti mereka telah menjahului kita mengerjakannya. Kerana mereka lebih alim dari kita, lebih taqwa dari kita, lebih warak dari kita, dan lebih taslim, lebih alim, lebih berilm. Yang Allah sebutkan, utul ilm, orang-orang yang diberi ilm, barang siapa yang ingin melihat Islam, yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lihat kemana generasi ini. Terima kasih telah menonton!